COVID-19 membuat sejumlah studio tidak dapat memulai kembali produksi TV maupun film terbaru di Amerika Serikat. Sejumlah rumah produksi pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat sebagian opsi untuk menjalankan syuting. Seperti inilah syuting film sebelum pandemi. Kru dan aktor bisa saling berdekatan dan tak ada yang mengenakan masker. Tapi sejak pemberlakuan PSBB pada Maret, khususnya di pusat perfilman Los Angeles, negara bagian California, syuting film ditangguhkan. Kegiatan produksi film baru dibolehkan lagi pada Juni dengan protokol keamanan baru. Produser kini melirik syuting di luar AS, di negara yang lebih sukses mencegah penyebaran COVID. Syuting terbaru Jurassic World misalnya berlangsung di Inggris. Sementara syuting film sequel fiksi ilmiah Avatar berlangsung di Selandia baru. Syuting film lanjutan trilogi The Matrix kini berlangsung di Jerman. Dalam kenormalan baru di Hollywood, semua pihak di belakang dan depan layar harus menepati panduan keselamatan yang diterbitkan sedikat pekerja perfilman. Tapi istilah, The Show Must Go On, tidak berlaku bagi setiap film atau serial TV. Serial superhero The Boys misalnya di Amazon Prime Video telah disetujui untuk produksi musim tayang ketiga. Tapi produser memutuskan belum syuting dulu. Para aktor serial ini pun akhirnya menerbitkan iklan layanan masyarakat penuh umpatan sesuai tokoh yang mereka perankan, meminta para fans mengenakan masker agar syuting bisa segera dilakukan kembali. Menurut organisasi perfilman film LA, permohonan izin untuk mengambil gambar di Los Angeles sejak pertengahan Juni turun ke level 1 per 3, angka normal. Dan ini lebih banyak untuk iklan dan juga foto-foto statis. Tapi diperkirakan ini akan meningkat lagi memasuki September. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.